5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Di tema 9, benda-benda di sekitar kita Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi pembelajaran yang kedua Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik perhatikan gambar keluarga Siti berikut ini Nah mereka sedang membersihkan rumah mereka ya adik-adik ya Minggu pagi Siti itu membantu ibu membersihkan rumah Siti membersihkan debu yang ada pada barang-barang dalam ruang keluarga dengan hati-hati Siti membersihkan ruang tamu dibantu oleh adiknya Banyak barang dalam ruang keluarga Siti Ada meja, kursi, televisi, radio, dan komputer Nah televisi, radio, dan komputer sengaja ayah Siti taruh di ruang keluarga Tujuannya agar semua anggota keluarga bisa berkumpul dalam satu ruangan meskipun berbeda-beda aktivitas Saat keluarga Siti membersihkan rumah Mereka kadang-kadang sambil mendengarkan lagu-lagu dari radio Di ruang keluarga Siti itu sering ditemani ayah untuk mencari informasi dari internet melalui komputer adik-adik Sementara itu adik didampingi ibu duduk di kursi nonton televisi Keluarga Siti ini hidup dengan rukun adik-adik Kerukunan keluarga Siti juga tampak saat bekerja sama membersihkan rumah Nah ini tadi ya keluarga Siti yang hidup rukun adik-adik ya Nah di ruang keluarga rumah Siti tadi ya itu ada beberapa alat elektronik Nah Siti membersihkannya dengan hati-hati Apa saja kah alat-alat elektronik yang ada di ruang keluarga Siti Nah tadi ada radio, ada televisi dan ada komputer ya adik-adik ya Yang pertama adalah televisi Apakah adik-adik punya televisi di rumah? Hmm pasti punya ya Nah sebagai salah satu media elektronik Televisi ini mempunyai peranan yang sangat penting Dalam kehidupan sosial masyarakat adik-adik Televisi ini berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi Televisi itu memberikan banyak informasi bagi pemirsa Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan di televisi itu adalah iklan Nah dalam kehidupan sehari-hari Iklan itu telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada umumnya Televisi itu mempunyai banyak keunggulan dalam menyampaikan iklan Nah oleh karena itu iklan melalui televisi itu lebih menarik Dan mempunyai nilai pesan yang tinggi Televisi itu sebagai media audiovisual Audiovisual itu yang bisa kita dengar dan bisa kita lihat adik-adik Menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks Sehingga itu dapat menarik perhatian masyarakat Itu pertama televisi Yang kedua adalah radio Nah sama halnya dengan televisi Radio ini juga memiliki fungsi yang penting bagi masyarakat umum Fungsi radio yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda Bukti bahwa radio itu mempunyai fungsi sebagai sarana propaganda Itu terlihat dengan banyaknya pemasangan iklan Yang memilih siaran radio sebagai sarana pemasangan iklannya Nah iklan radio itu berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata atau voice Dan efek suara atau sound effect Nah iklan radio itu hanya dapat didengar adik-adik Tidak dapat dilihat seperti iklan di televisi Oleh karena itu radio dikenal dengan media audio Media audio itu adalah media yang bisa kita dengar saja Kalau televisi tadi kan audiovisual Berarti bisa didengar dan bisa dilihat Berikutnya adalah komputer Nah adik-adik seperti televisi dan komputer Seperti televisi dan radio Nah komputer ini juga termasuk media elektronik Komputer itu adalah suatu alat elektronik Yang mampu melakukan beberapa tugas Nah komputer itu mampu menerima input Dan memproses input itu menjadi instruksi yang sesuai Nah nanti kalian akan bisa belajar tentang komputer ini Lalu disini adik-adik dengan adanya komputer ini Kita bisa menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya Serta menyediakan output dalam bentuk informasi Nah ketika dihubungkan dengan layanan internet Nah adik-adik komputer itu bisa menjadi sarana promosi Atau bisa juga untuk iklan bisnis Banyak perusahaan besar pribadi dan pengusaha Yang menggunakan layanan internet di komputernya itu Untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya Nah layanan internet di komputer itu Sebagai sarana promosi atau iklan Dapat menjangkau wilayah yang sangat luas Dan biayanya itu sangat murah adik-adik Nah itulah tadi peralatan elektronik yang berada di ruang keluarga Siti Nah televisi, radio, dan layanan internet di komputer Ternyata mempunyai salah satu fungsi yang sama Yaitu sebagai sarana promosi atau sarana iklan Nah oleh karena itu ada istilah iklan elektronik adik-adik Nah berdasarkan media yang menyajikan iklan elektronik Televisi, radio, dan layanan internet di komputer Dapat disebut sebagai unsur iklan elektronik Nah masih ingatkah adik-adik dengan pengertian dari iklan elektronik? Tentunya masih adik-adik ya Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas nih Tentang iklan elektronik Apa yang dimaksud dengan iklan elektronik? Nah iklan elektronik itu adalah Iklan yang ditayangkan melalui alat-alat atau media elektronik Ya seperti tadi Televisi, radio, ataupun komputer Nah dalam menyajikan iklan elektronik adik-adik Ada beberapa unsur ya Unsur iklan yang harus dipenuhi Karena apa? Ya agar menarik perhatian masyarakat Yang pertama unsurnya adalah perhatian atau attention Nah iklan itu yang baik itu harus mampu menarik perhatian masyarakat pada umumnya Ya kalau tidak mampu menarik ya nanti produk yang dijual juga tidak akan laris adik-adik Lalu yang kedua unsurnya adalah minat atau interest Nah setelah mendapat perhatian unsur iklan iklan itu harus ditingkatkan menjadi minat Nah apabila minat itu sudah ada maka akan timbul rasa ingin tahu dari penontonnya Nah nanti kalau penontonnya itu ingin tahu lalu membeli barang itu misalnya dari iklan yang ditayangkan Nah itu nanti perusahaannya akan untung adik-adik Lalu unsur yang ketiga adalah keinginan Desire Nah iklan itu hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen Lalu yang keempat ada rasa percaya Nah ini ya conviction Nah untuk mendapat rasa percaya dalam diri konsumen sebuah iklan itu harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan Nah kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata Lalu unsur yang kelima adalah tindakan atau action Nah tindakan merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya Itu tadi ya 5 unsur-unsur agar iklan itu menarik ya Adik-adik kamu telah mengetahui nih unsur-unsur iklan secara umum Sekarang coba sebutkan unsur iklan elektronik pada radio, televisi, dan internet Nah kalian bisa membuatnya seperti ini nih adik-adik ya Unsur iklan elektronik misalnya di radio ya Radio itu harus ada perhatiannya, ada minatnya, keinginannya, rasa percaya dirinya, ada tindakannya juga Nah kalian misalnya buat unsur-unsur iklan ini Unsur iklan elektronik yaitu radio, televisi, dan internet Adik-adik coba beri penilaian terhadap iklan elektronik berikut ini nanti Nah apakah iklan itu sesuai dengan unsur-unsur yang ada Lalu sertakan pula alasan kalian terhadap penilaian iklan elektronik tersebut Nah contohnya nih adik-adik ya Kak Citra ada gambarnya disini Nah ini iklan gambar iklannya Nah penilaian adik-adik bagaimana dari iklan ini Apakah memenuhi 5 unsur tadi adik-adik Nah menurut Kak Citra, penilaian Kak Citra Iklan di atas itu kurang memenuhi unsur-unsur iklan elektronik Kenapa tidak memenuhi? Karena iklan tersebut tidak menjelaskan apa saja keunggulan dari produknya Otomatis tidak akan menarik bagi konsumennya adik-adik Dan nama produk sehingga ya kurang menarik kalau dilihat adik-adik ya Jadi iklan ini otomatis kurang memenuhi unsur-unsur iklan elektronik Lalu kita lihat gambar iklan elektronik yang kedua Yaitu seperti ini Bagaimana nih adik-adik penilaian kalian dari gambar iklan berikut ini Menurut Kak Citra ini iklannya sudah cukup menarik Mengapa kok sudah cukup menarik? Karena di dalamnya itu terdapat penjelasan dari keunggulan produknya Lalu ada nama produknya Lalu ada gambar produknya Dan gambarnya itu sangat menarik Jadi attention itu menarik perhatian itu sangat penting Dan menimbulkan minat orang yang melihat iklan itu untuk membeli itu juga penting Lalu kita lihat gambar yang ketiga Nah disini ya ada speed up Diskon 50% Kini super cepat dengan bonus konten super berlimpah Nah ini menurut kalian ini Iklan yang menarik tidak sih? Nah iklan tersebut sangat menarik perhatian juga Mengapa menarik perhatian? Karena disini ada keunggulan produk Lalu ada nama produknya speed up Dan gambar produk sehingga menarik perhatian Apalagi disitu ada tulisan diskon 50% diperjelas Nah itu bisa menarik perhatian dari para konsumen Adik-adik Siti dan adik selesai membersihkan ruang keluarga Ibu dan ayah pun selesai membersihkan halaman dan lingkungan rumah Saatnya keluarga Siti untuk beristirahat Nah Siti dan keluarganya ini beristirahat di ruang keluarga Sambil menonton televisi Sebelum menyajikan minuman Ibu menanyakan minuman yang diinginkan oleh ayah Siti dan adik Ternyata minuman yang diinginkan ayah Siti dan adik itu berbeda-beda Ayah ingin kopi panas Siti ingin minum air putih dingin Dan adik itu ingin es teh Nah berbeda lagi dengan minuman yang diinginkan ibu Siti Ibu Siti itu menginginkan teh panas Jadi ada perbedaan minuman ya adik-adik ya Nah Siti membantu ibu menyiapkan minumannya Ibu menyiapkan hidangan kecil Ibu ingin membuat bakwan adik-adik Nah adonan bakwan sudah ibu siapkan sebelum memulai bekerja bakti membersihkan rumah tadi Jadi ibu itu tinggal menggorengnya Nah ini adalah adonan bakwan yang siap digoreng oleh ibu Tentunya adik-adik tahu ya adonan bakwan ya Coba kamu perhatikan adonan bakwan yang dibuat oleh ibu Siti Nah adonan bakwan yang terdiri atas tepung terigu dan sayuran itu tidak tercampur secara merata adik-adik Nah materi dalam adonan itu sifat dan bentuknya masih kelihatan Nah berdasarkan ciri adonan tersebut maka kita bisa mengetahui bahwa adonan bakwan yang siap digoreng oleh ibu Siti ini Merupakan campuran heterogen Masih ingat ya Nah ibu segera menggoreng adonan bakwan tersebut Sementara itu Siti sibuk menyiapkan berbagai minuman Inilah minuman yang dibuat oleh Siti adik-adik Yang pertama adalah air dalam gelas Ini es ya air es gitu ya Nah air dalam gelas pada gambar hanya terdiri atas satu zat yaitu air mineral Nah air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuknya Oleh karena itu air putih dalam gelas itu termasuk dalam zat tunggal Lalu berikutnya ada segelas es teh yang dibuat oleh Siti Merupakan zat campuran heterogen Mengapa heterogen? Nah contoh campuran heterogen adalah antara teh dengan air Selain itu ada perasan jeruk nipis dan es Jadi disini ada zat campurannya Berikutnya adalah segelas kopi yang dibuat Siti Pada gambar ini merupakan perpaduan dari tiga materi Yaitu ada air, ada gula putih dan ada bubuk kopi Perhatikan dasar kopinya atau dasar gelasnya adik-adik Pada adonan kopi tersebut Nah dalam dasar gelas itu biasanya tampak ada endapan kopi Yang tidak larut sempurna dengan air dan gula Nah berdasarkan ciri dari adonan kopi tersebut Dapat kita pahami bahwa air kopi termasuk dalam zat campuran heterogen Nah yang keempat segelas teh manis yang dibuat Siti Ya pada gambar merupakan perpaduan tiga materi Yaitu air, teh dan gula putih Nah perpaduan antara air, gula dan teh pada gelas Itu tampak tercampur merata dan sempurna Materi air, teh, gula Ya air, teh dan gula ini tidak memisah Nah berdasarkan ciri teh manis tersebut Maka bisa kita pahami bahwa teh manis ini termasuk dalam zat campuran homogen Nah adik-adik telah mengetahui nih beberapa contoh zat pada materi Sekarang coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian Contoh lain dari zat tunggal, zat campuran homogen dan zat campuran heterogen Nah berikan nih alasan mengapa materi tersebut masuk dalam zat tunggal Atau zat campuran homogen atau zat campuran heterogen Nah contohnya seperti ini nih adik-adik kelaporannya ya Misalnya yang termasuk dalam zat tunggal itu apa saja Oh misalnya ada tembaga, berlian, ada gula murni, garam dapur, baking soda, besi, air, emas murni, sulfur atau belerang dan timah Alasannya apa? Karena komposisinya tetap dan memiliki sifat yang sama dan konsisten di seluruh bagiannya Nah lalu yang termasuk dalam zat campuran homogen itu ada kuningan, ada stainless steel, tenol, cuka, lalu ada baja, ada air garam, air sirup, air teh, udara, perunggu Mengapa? Karena tidak terlihat lagi batas-batas antara zat-zat yang dicampurkan Misalnya kamu mencampur air dengan gula ya otomatis tidak akan terpisah itu Nah itu adalah zat campuran homogen Sedangkan untuk zat campuran heterogen itu contohnya Campuran kapur dengan pasir, adonan cor beton, pizza, air kapur, air kopi tumbuk, es daud, es campur Mengapa? Karena masih terlihat bidang batas antara zat-zat yang dicampurkan Maka disebut dengan zat campuran heterogen Nah adik-adik Siti dan ibu selesai bersamaan Siti dan ibu membawa air dan hidangannya ke ruang tamu Sementara itu ayah dan adik itu sedang menonton pertunjukan tari di televisi Siti sangat tertarik nih pada tarian yang ditampilkan pada televisi tersebut Nah setiap tarian itu menampilkan berbagai variasi pola lantai Masih ingatkah adik-adik apa yang dimaksud dengan pola lantai? Yuk kita ingat-ingat kembali ya adik-adik Nah ini ya, ini adalah tayangan televisi yang ditonton oleh keluarga Siti Wah bagus ya ya Nah formasi penarinya berubah-ubah teriak Siti Pada waktu masih kecil ayah Siti ini pandai menari Ayah Siti juga sering ikut latihan menari di keraton Oleh karena itu ayah Siti paham betul apa yang diserukan oleh Siti Ayah pun menanggapi seruan Siti Itu yang dinamakan variasi pola lantai nak Lalu kemudian ayah menerangkan mengenai pola lantai kepada Siti Nah adik-adik perhatikan dua gambar ini Gambar pertama itu menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari Jadi penarinya hanya satu Sedangkan gambar yang kedua itu menunjukkan garis di lantai Yang dibuat oleh formasi kelompok atau penari berkelompok Pada dasarnya ada dua pola garis dasar pada lantai Yaitu garis lurus dan garis lengkung Nah garis lurus ini memberikan kesan sederhana tapi kuat Sedangkan garis lengkung itu memberikan kesan lembut tetapi lemah Jadi masing-masing formasi itu ada kesan yang ingin ditampilkan Nah sekarang kita akan belajar pola lantai nih adik-adik Pola lantai yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus Nah ciri pola lantai vertikal atau lurus adalah penari itu membentuk garis vertikal Yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya Jadi titik-titik merah ini diumpamakan adalah penarinya adik-adik Nah pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik Pola lurus ini memberi kesan sederhana tetapi kuat Nah berikut ini gambar pola lantai vertikal Lalu pola lantai berikutnya adalah diagonal Nah pada pola lantai diagonal penari itu berbaris membentuk garis yang menyudut Seperti ini adik-adik ya Ke kanan atau ke kiri Ya ini namanya pola lantai diagonal Lalu pola lantai berikutnya adalah pola lantai garis melengkung Nah pola lantai garis melengkung ini penari itu membentuk garis lingkaran Pola lantai lengkung luar Ini lengkung luar ya bukan luar Dan pola lantai angka 8 Nah ini berikut ini adalah contoh pola lantai garis melengkung Itu tadi ya 3 contoh pola lantai yang ada Nah adik-adik bisa nih membentuk kelompok yang terjadi dari 5 orang ya Lalu 5 orang tersebut membuat contoh ya dari bentuk pola lantai yang ditulis atau digambar di selembar kertas Nah kalian bisa peragakan bersama teman-teman kalian Siti mengangguk-ngangguk setelah mendengar penjelasan ayahnya Tidak lupa Siti berterima kasih kepada ayahnya Ibu mengajak ayah Siti dan adik menikmati hidangan kembali sambil menonton acara televisi selanjutnya Nah tarian daerah merupakan kekayaan dari budaya Indonesia ya adik-adik ya Sudah seharusnya kita itu peduli dengan tarian daerah Bentuk kepedulian tarian daerah itu dapat ditunjukkan dengan cara menyaksikan tarian daerah Lalu mengamati gerak pola lantainya bahkan dengan belajar tarian daerah Siapa lagi yang akan peduli adik-adik terhadap kebudayaan negeri sendiri jika bukan kita sendiri adik-adik Nah coba renungkan jika warga negara Indonesia tidak ada yang mau mengenali daerah sendiri Apa yang akan terjadi adik-adik kalau kita tidak mengenal tarian daerah kita Tentu kita akan malu jika tidak mengenal tarian daerah Indonesia Nah justru orang-orang asing ya kalau kalian lihat di Youtube itu ya Banyak orang-orang asing itu suka mempelajari dan pandai menari adik-adik Menari tarian dari Indonesia Nah artinya mereka itu juga tertarik Mengapa kita tidak tertarik dengan tarian Indonesia Padahal orang lain tertarik dengan tarian-tarian dari Indonesia Mari adik-adik kita hargai budaya kita Dan alangkah bagusnya jika di kelasmu itu banyak yang menguasai tarian daerah Nah kita akan bangga bukan? Mari kita pelihara budaya Indonesia Adik-adik sudah mengetahui pengertian dari pola lantai tarian daerah Nah sekarang kamu coba cari contoh gerakan tarian daerah Dari internet atau dari Youtube atau dari kaset video tarian daerah Nah kalian untuk menontonnya harus didampingi oleh bapak atau ibu atau saudara kalian Tuliskan tarian yang kamu amati dan pola lantai dari tarian tersebut Lakukan itu boleh secara berkelompok Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 Sub tema 2 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih